Kita akan pantau situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta bersama rekan kami Diandra Mukni dan juga di Terminal Kalideres bersama rekan kami Ruth Dio. Kita ke Diandra. Diandra, bagaimana penerapan prosedur New Normal di Bandara Soekarno-Hatta? Selamat siang, Sumi, dan juga pemirsa. Di Bandara Soekarno-Hatta sendiri, disini terdapat sejumlah prosedur yang harus dilalui oleh para penumpang untuk sebelum melakukan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ini di fase dini normal. Yaitu pertama, para penumpang ini harus melalui cekpoin pertama, yaitu pos pengecekan kelengkapan dokumen di mana disini juga dibutuhkan untuk mengecek terkait dengan kelengkapan persyaratan dokumen yaitu seperti tiket, lalu identitas diri, dan juga surat hasil keterangan bebas dari COVID-19 dari tes web PCR ataupun dari hasil rapid test. Di sini, sejumlah wilayah di Indonesia juga masih mewajibkan adanya tes web PCR sebelum melakukan perjalanan, yaitu seperti di Balikpapan, Pangkal Pinang, dan juga Denpasar. Namun, selain dari wilayah tersebut, dapat hanya menunjukkan hasil rapid test saja yang masih berlaku, yaitu minimal 3 hari. Dan untuk dokumen persyaratan ini, ini dapat diunggah melalui website translation yang mana sudah disiapkan oleh PT Angkasa Pura II untuk meminimalisir adanya penumpukan antrian di pos pengecekan dokumen yang ada di cekpoin pertama. Di mana di cekpoin pertama ini dapat dilakukan dengan hanya mengeskan QR Code yang sudah akan didapatkan setelah mengunggah dokumen persyaratan di aplikasi translation. Dan setelah dari cekpoin pertama, para penumpang ini akan diarahkan ke cekpoin kedua, yaitu untuk melegalisir surat keterangan bebas hasil COVID-19 atau dari tes web PCR dan juga hasil rapid test ini oleh tim kantor kesehatan pelabuhan atau tim KKP. Dan selanjutnya dari cekpoin kedua, para penumpang ini akan diarahkan ke check-in counter. Dan apabila para penumpang ini ada yang masih belum melakukan check-in, mereka akan diarahkan untuk melakukan self-check-in kiosk. Dan apabila sudah melakukan web check-in, mereka akan langsung diarahkan ke boarding gate. Dan untuk di boarding gate sendiri, mereka akan dipanggil satu persatu, yaitu sesuai dengan nomor kursi masing-masing, untuk mencegah penumpukan antrian sebelum masuk ke pesawat. Untuk mencegah penyebaran virus corona di lingkungan bandara dan juga pesawat. Sumi. Baik, terima kasih Dian Rakyat.